assalamualaikum sobat youtube selamat datang di ahlul the project channel pernah enggak kawan-kawan melihat sebuah kwh meter pln terpasang di dinding luar rumah pernah enggak kawan-kawan melihat sebuah box mcb pengaman listrik terpasang di dinding dalam rumah dan pernah enggak kawan-kawan berpikir bagaimana cara pemasangan kabelnya baiklah sebelum saya membahas cara pemasangan kabelnya saya akan bahas dulu jenis kabel yang umumnya terpasang di tiang pln untuk disambungkan ke rumah-rumah pada tiang-tiang pln terdapat kabel berwarna hitam namanya kabel sktr sktr adalah singkatan dari saluran kabel tegangan rendah kabel sktr ini berjumlah empat kabel yang terlilit menjadi satu pada setiap kabel sktr ini sudah ditandai dengan tanda garis timbul sepanjang kabel dan garis timbul pada kabel sktr ini akan terasa bila disentuh dengan tangan Oke pada kabel sktr ini kabel yang terdapat garis-garis timbul artinya kabel yang teraliri arusnya dan kabel yang polos atau yang tidak bergaris artinya kabel netral kabel sktr yang terdapat garis satu itu adalah kabel arus untuk lain satu atau fasa air kabel sktr yang terdapat garis dua itu adalah kabel arus untuk lain dua atau fasa S selanjutnya kabel hitam yang terpasang dari tiang pln ke kwh meter namanya kabel sr sr adalah singkatan dari sambungan rumah kabel sr ini berjumlah dua kabel yang terlilit menjadi satu pada kabel sr ini juga terdapat tanda yaitu yang satu bergaris timbul dan yang satunya lagi polos kabel yang bergaris timbul untuk disambungkan ke arus dan kabel yang polos untuk disambungkan ke netral selanjutnya kabel yang terpasang dari kwh meter ke box mcb di dalam rumah namanya kabel nym selanjutnya pada kwh meter pln terdapat lima 2 yang terbuka untuk disambungkan kabelnya Hai Hai terminal yang pertama sebagai terminal arus input terminal yang kedua sebagai terminal arus output terminal yang ketiga sebagai terminal grounding terminal yang keempat sebagai terminal netral input dan terminal yang kelima sebagai terminal netral output baiklah begini cara pemasangan kabelnya pertama dari terminal nomor 4 pada kwh meter atau Atau, dari terminal netral input, kabel SR yang polos, langsung kita konekkan, ke kabel SKTR yang polos, pada tiang, PLN. Kedua, dari terminal nomor 1 pada KWH meter, atau, dari terminal arus input, kabel SR yang bergaris, langsung kita konekkan juga, ke kabel SKTR yang bergaris, pada tiang, PLN. Boleh ke kabel SKTR yang bergaris 1, boleh ke kabel SKTR yang bergaris 2, dan, boleh juga ke kabel SKTR, yang bergaris, 3. Yang penting, kabel SR yang bergaris, kawan-kawan konekkan saja, ke kabel SKTR yang berarus, pada tiang, PLN. Ketiga, dari terminal nomor 3 pada KWH meter, kabel groundingnya, kawan-kawan sambungkan, ke terminal grounding, pada box, MCB. Selanjutnya, dari terminal grounding pada box, MCB, kabel groundingnya, kawan-kawan sambungkan juga, ke pembumian. Kabel groundingnya, kawan-kawan sambung saja, pada batang tembaga, yang sudah tertanam, di dalam tanah. Selanjutnya, dari terminal grounding pada box, MCB, kabel groundingnya, kawan-kawan sambung juga, ke terminal stop kontak grounding, di dalam rumah. Keempat, dari terminal nomor 5 pada KWH meter, kabel netral outputnya, kawan-kawan sambung saja, ke terminal netral, pada box, MCB. Selanjutnya, dari terminal netral pada box, MCB, kabel netralnya, langsung masuk, ke instalasi, di dalam rumah. Yang terakhir, atau, yang kelima, dari terminal nomor 2 pada KWH meter, kabel arus outputnya, masuk dulu, ke input, MCB. Selanjutnya, dari output MCB pada KWH meter, kabel arusnya, langsung masuk, ke input MCB, pada box, MCB. Selanjutnya, dari output MCB, pada box MCB, kabel arusnya, langsung masuk juga, ke instalasi, di dalam rumah. Oke, cara pengkabelannya, sudah, selesai. Beginilah, contoh cara pengkabelan, MCB 1 group, dengan, KWH meter. Dan ini adalah, contoh cara pengkabelan, MCB 3 group, dengan, KWH meter. Baiklah, sekian dulu, videonya, mudah-mudahan, bermanfaat. Wassalamualaikum.